Beliau telah melanggar apa yang saya khawatirkan sejak awal waktu melabrak MK itu saya sudah bilang Presiden tolong cuti karena akan susah menempatkan dia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan karena kita ini Presidensial lain kalau kita Parlementer kalau Parlementer itu ada Kaisar Raja, ada Perdana Menteri makanya Kaisar Raja itu hanya terima yang non-politik yang politiknya dianggara oleh Perdana Menteri tapi di Presidensial seorang Presiden itu memegang dua-duanya sebagai Kepala Pemerintahan sebagai Kepala Negara apa yang menjadi tolak ukurnya dia menjadi Presiden yang berat Fatsun politik, etika politik sekarang beretika enggak? kan itu yang mengukur kita, jiwa kita enggak bisa diatur segitu rigidnya makanya etika politik itu menjadi sangat penting dan itu kenapa kata-kata saya dari awal Fatsun politik, saya dosen politik kok jadi Presiden ini sekarang dia lupa ada etika politik yang dia langgar dan ketika etika politik yang dia langgar itu menjadi hukum terberat dalam sebuah sistem demokrasi ya kan, hydration-nya itu adalah melanggar politik dan kemudian berakibat terancamnya negara dan terancam demokrasi ya sudah enggak bicara soal pemilu sampai menang deh tapi negara kita sedang dalam ancaman besar ketika seorang Presiden tidak bisa membedakan antara variable kali konstanta kan kita mau ngomong agak canggih nih emang Gibran bisa ngomong agak canggih gua juga bisa ya kan jadi variable kali konstanta itu dia fungsi tapi kalau variable kali konstanta jadi fungsi jadi-jadi fungsi bahkan dia jadi disfungsi gitu loh nah Presiden hari ini sedang jadi disfungsi karena dia enggak bisa bedakan tadi seperti kawan-kawan yang sangat nyatakan kapan dia sedang menjadi kepala pemerintahan kepala negara dan kepala rumah tangga alias bapaknya Gibran gitu terima kasih